utamanya harus mengetahui bibit yang bagus sehingga nanti bisa memperpendek masa juvenil ya teman-teman halo teman-teman radar pertanian kembali lagi di channel radar pertanian pertanian ke masa depan teman-teman kita mengikuti tren yang ada ya teman-teman ternyata masih sangat ramai bagi para petani milenial maupun para petani pada kisaran umur yang senior ya teman-teman ini membudidayakan alpukat teman-teman selain juga ada jeruk banyak juga dari teman-teman petani itu membudidayakan alpukat teman-teman memang harganya relatif stabil sekarang ini teman-teman dan berjuta atau segudang manfaat ya teman-teman nah untuk membudidayakan alpukat sendiri teman-teman kita harus utamanya harus mengetahui bibit yang bagus sehingga nanti bisa memperpendek masa juvenil ya teman-teman masa juvenil itu masa pertumbuhan dari alpukat sebelum nanti menghasilkan buah teman-teman jadi teman-teman ini sekedar tips saja ketika kita menanam alpukat itu kita harus tahu konsekuensi teman-teman nah ini kita akan sharing bibit yang sudah dilakukan sambung pucuk teman-teman kalau biasanya itu dibudidayakan dengan menggunakan biji teman-teman itu sebetulnya relatif lebih lama teman-teman dibandingkan dengan alpukat yang dari bibit awalnya itu sudah dilakukan okulasi atau stack batang saya ulangi mohon maaf teman-teman sambung pucuk karena kalau stack batang itu pada tanaman singkong ya teman-teman batangnya diambil lalu langsung ditanam kalau ini namanya okulasi teman-teman ini teman-teman untuk batang bawah kita usahakan dengan varian alpukat-alpukat yang yang memiliki batang yang kuat teman-teman dan nanti untuk yang bagian atas yang untuk buah itu digunakan atau disambung diokulasikan dengan varian-varian alpukat yang besar dan juga memiliki buah yang lebat ya teman-teman bisa mantega maupun jenis-jenis alpukat yang lain teman-teman cukup banyak dan cukup menjanjikan juga teman-teman untuk budidaya atau pemibitan dari alpukat sendiri maka jika teman-teman ingin mencoba silahkan cari tahu informasi yang sebanyak-banyaknya supaya nanti tidak salah kaprah ya teman-teman dalam memulai usaha sekian dari saya teman-teman semoga video ini bermanfaat dan teman-teman bisa memulai berusaha ini ada juga mangga teman-teman dan bisa berkonsultasi dengan yang ahli komentar dari teman-teman sangat kami harapkan dan semoga ini bermanfaat terima kasih teman-teman see you and bye-bye jangan lupa subscribe like and comment terima kasih selamat menikmati